Menteri Komunikasi dan Informasi, Rudi Antara terus melakukan pengawasan ketat terhadap situs-situs yang diduga menyebar berita bohong dan ujaran kebencian jelang pilkada serentak 2018 mendatang. Rudi Antara juga berkoordinasi dengan Bawaslu untuk melakukan langkah pencegahan terhadap berita hoax pilkada. Untuk melakukan pencegahan maraknya berita dan hoax pilkada, Menkom Info lebih mengedepankan sistem edukasi melalui literasi daripada melakukan pemblokiran. Menurut Rudi Antara, cara tersebut efektif jika dilihat dari jumlah ujaran kebencian di media sosial pada tahun 2017 yang jauh menurun dibanding tahun 2016 yang lalu. Berarti demikian pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Bawaslu untuk pengawasan media internet jelang pilkada serentak 2018 mendatang. Setelah pilkada yang kemarin di beberapa tempat 2017 ini, sekarang yang konten-konten demikian secara kuantitas menurun jauh. Tapi kita juga harus mengantisipasi nanti pilkada yang pertengahan 2012. Kominfo lebih fokus ke bagaimana kepada literasi. Kemarin kan di Jogja, nanti puncaknya mungkin antara 27-28 siberkreasi itu ada 4. Terakhir di Jogja ada 42, saya yakin tambah lagi yang bergabung ya. Jadi literasi, literasi, literasi. Itu lebih bagus daripada pemblokiran. Pemblokiran itu kan tidak membuat... Terima kasih telah menonton!